Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 2551, kakak laki-laki, apakah orang ini benar-benar mempunyai kekuatan? Mungkin saja dia hanya berbicara omong kosong karena dia baru saja membaca beberapa buku tentang pengobatan herbal Tiongkok. Anda tahu, tuan kami adalah seorang dokter yang dikenal sebagai pan yang berjalan. Meskipun begitu katanya, tapi murid ini yang dipanggil kakak laki-laki oleh semua orang. Saat ini, dia juga terlihat malu, sampai penatua Jiang menanyakan hal ini. Sebagian besar mata murid sudah menjadi gelap dan mereka tidak tahu apa yang dia bicarakan. Kakak senior, apa itu minyak alis kodok? Menghadapi keraguan adik-adiknya. Saat ini, kakak laki-laki senior hanya bisa mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Melihat dia terlihat tidak baik, beberapa orang langsung menyerah untuk menanyainya. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke Lin Mo dan diam-diam menunggu dia membuat lelucon. Bahkan kakak laki-lakinya pun tidak tahu, jadi bagaimana Lin Mo bisa tahu? Di seberang jalan, Lin Mo mengangguk sedikit saat mendengar ini. Obat herbal Cina seperti ini sudah merupakan jenis yang sangat tidak populer. Tampaknya dokter Tiongkok kuno jiang ini memang memiliki beberapa keahlian. Tentu saja, masalah seperti itu masih tidak mengganggunya, Lin Mo. Setelah memilah pikirannya, dia terbatuk ringan dan kemudian berbicara perlahan. Ambil lemak alis kodok dan kelenjar kulit kodok, yang berhasiat membuka pikiran dan menyegarkan otak. Dicampur tepung putih dan obat mujarab kuning, bisa digunakan untuk mengurangi pembengkakan. Dicampur dengan puring dan almon, bisa mengobati sakit gigi akibat masuk angin dan kerusakan gigi. Dicampur dengannya, ditumis dengan wine dan gastrodia elata, bisa mencegah tetanus. Awalnya, Tuan Jiang terlena karena dia juga menemukan alis kodok ini, balsem dari obat tradisional yang sangat tidak populer. Dia juga tahu sedikit tentang balsem alis katak pertama yang disebutkan Lin Mo. Tapi saat Lin Mo mengambil waktu, dia berbicara lebih banyak dan lebih banyak. Jiang berangsur-angsur panik, dan dia masih belum mendengar dampak selanjutnya. Tapi ketika Lin Mo mengatakan itu hanya sebuah fungsi, Tuan Jiang mau tidak mau keringat mengucur di dahinya. Apa yang ada di kepala anak ini, tapi setelah dia sadar. Diseberang Lin Mo berhenti berbicara, Tuan Jiang, apakah perkataan saya benar? Begitu kata-kata ini keluar, perhatian semua murid terfokus pada Tuan Jiang. Dengan harapan yang lambat, saya berharap dia bisa menegur Lin Mo. Tunjukkan kesalahannya. Namun, Jiang sendiri yang mengeluh saat ini. Dia hanya mengetahui sekitar enam atau tujuh macam efek balsem alis kodok ini. Dan Lin Mo sudah selesai membicarakannya. Ada pun selusin efek penyembuhan lainnya, sulit baginya untuk menilai, dan yang paling penting, dia tidak berani memverifikasinya. Telah dipastikan bahwa apa yang dikatakan Lin Mo adalah benar. Perusahaan lama saya ini benar-benar hilang. Setelah berjuang lama, diam-diam-diam melirik kedua dokter tua Tiongkok lainnya. Yang terakhir hanya memasang wajah cemberut dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Kalau dipikir-pikir, ide mereka hampir sama dengan ide Tuan Jiang. Dengan cara ini, dia akhirnya memilih untuk mempertahankan wajahnya sendiri. Lin Mo benar, begitu dia mengatakan ini, semua orang menjadi gempar. Apakah orang ini memiliki dasar yang baik dalam bidang farmakologi? Beberapa saat yang lalu, kekuatan jawaban Ruliu telah menghancurkan semua murid mereka. Terutama tentang farmakologi lemak alis kodok, ketiga tetua semuanya mengira mereka tidak tahu sebanyak Lin Mo. Saat semua orang terkejut, Lin Mo berbicara, Tuan Jiang, apakah ini giliran saya? Pada saat ini, Tuan Jiang segera mendapatkan kembali ekspresi bangganya. Katakan padaku, setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan menunggu Lin Mo memikirkan sesuatu. Dan di bawah pengawasan semua orang, Lin Mo perlahan mengeluarkan kotak nanmu emas yang indah dari tangannya. Saya, Tuan Lin, menghabiskan banyak uang untuk barang ini. Saya mendapatkannya dari seorang pengusaha. Tuan-tuan tua di sekitar, silakan cicipi. Dia kemudian meletakkan kotak itu di atas meja sambil tersenyum. Ketika ketiga tetua mendengar ini, ekspresi mereka langsung menjadi serius. Tunggu sampai Tuan He dengan hati-hati membuka kotak kayu itu. Saya melihat sepotong kelopak bunga berwarna merah cerah ditempatkan dengan tenang di dalam. Sekilas tampak biasa-biasa saja, namun jika dilihat lebih dekat, tetap saja biasa-biasa saja. Ini, melihat kelopak bunga seperti itu, tetua ketiga mengerutkan kening. Jika Anda belum melihat tingkat farmakologi Lin Mo. Mereka hanya mengira itu kelopak bunga biasa. Tapi melihat tampilan percaya diri dan tenang Lin Mo saat ini, ketiga tetua tiba-tiba merasa tidak yakin. Kemasan barang ini sangat indah, dan anak ini pasti menyusahkan kita. Barang ini tidak boleh sederhana, jadi kalian berdua tidak boleh menganggap entengnya. Pak He mengingatkan saya, dua orang lainnya tiba-tiba sadar. Sungguh anak yang licik, dia hampir saja tertipu. Dengan pemikiran ini, penatua ketiga mulai mengamati dengan lebih cermat. Tapi sekitar sepuluh menit kemudian, mereka bertiga saling memandang, dan mereka semua melihat keraguan di mata satu sama lain. Dan sebagai seorang pemimpin, kedua sahabat itu mengalihkan perhatian mereka ke Tuan Feng dengan ekspresi bertanya-tanya. Untuk sesaat, Tuan Feng juga tampak malu, dia sendiri tidak mengenali kelopak ini. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba memutar matanya dan terbatuk dua kali. Hal ini memang luar biasa. Sayangnya, saya tidak bisa istirahat dengan baik tadi malam, dan pikiran saya sedikit bingung. Petik dua. Ayolah, Tuan Jiang, di antara kami bertiga, Anda memiliki tingkat farmakologi tertinggi. Ayo dan menjelaskannya kepada mereka. Ngomong-ngomong, izinkan Xiao Yulin juga melihat kekuatan praktisi pengobatan Tiongkok Pan yang kami. Ketika Tuan Feng menyebutkan namanya, Tuan Jiang segera merasa tidak enak. Benar saja, setelah Tuan Feng selesai berbicara. Semua perhatian murid terfokus padanya, mata itu penuh rasa ingin tahu dan harapan. Alasan yang awalnya diucapkan oleh Jiang dengan cepat ditelan kembali. Dia mengatakannya dengan hati-hati, sambil menahan diri. Benda ini adalah bunga merah darah dari utara jauh. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat melirik Lin Mo. Ekspresi orang tersebut tiba-tiba berubah setelah dia selesai berbicara. Tindakan ini segera memberikan kepercayaan diri yang tidak terbatas kepada Jiang. Sial! Tebakanmu benar! Berpikir seperti ini, gelombang kepercayaan langsung melonjak ke dalam hati saya. Di mata para murid yang memujanya, Tuan Jiang mengelus jenggotnya dengan tenang. Bunga berwarna merah darah, seperti namanya, digunakan untuk mengisi kembali darah. Menurut materia medika, bunga ini muncul setiap seratus tahun sekali. Dikatakan memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Saat ini pokoknya, dia tidak bisa tidak menambahkan. Namun, itu hanya legenda, itu mungkin berarti kata-kata ini memiliki efek pengisian darah yang kuat. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan menatap Lin Mo. Bunga merah salju utara yang ekstrim bukanlah omong kosongnya. Saya baru saja melihat hal ini dari buku dongeng yang tidak jelas. Tak disangka, saat ini justru berperan besar, ada pun Lin Mo. Tunggu hingga orang lain selesai berbicara. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Luar biasa, luar biasa, layak menjadi pan yang ahli pengobatan Tiongkok. Menghadapi pujian Lin Mo, Tuan Jiang tampak lebih bangga. Setelah mendengus dingin, dia menoleh ke samping. Penampilan arogan itu mirip dengan seorang master sejati. Pada saat ini, Tuan Feng dan Tuan He juga memandang Tuan Jiang dengan kagum. Tanpa diduga, tingkat farmakologi orang tua ini telah meningkat pesat, dan saya hampir tidak dapat menandinginya. Lin Mo, Tuan Ku sudah memberikan jawaban yang benar. Tolong serahkan rumah sakitnya dengan patuh. Selain itu, sesuai perjanjian, mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan masuk ke perbatasan selatan. Setelah kakak laki-laki itu selesai, murid-murid lainnya juga berteriak dengan gila. Keluar dari pan yang, dasar sampah, kupikir dia punya begitu banyak kemampuan. Tapi aku tidak menyangka kalau dia hanyalah seekor katak yang memasukkan daun bawang, berpura-pura menjadi serigala berekor besar. Namun, dimenghadapi ejekan terus-menerus dari semua orang. Lin Mo hanya tersenyum tipis. Siapa yang memberitahumu, aku kalah? Siapa yang memberitahumu bahwa Tuan Jiang benar? Saat Lin Mo selesai berbicara, untuk sesaat, seluruh adegan menjadi gempar. Kamu sendiri yang memuji tuanku, kenapa kamu takut kalah dan tidak berani mengakuinya? Kamu penjahat, jika kamu berani menipu hari ini, jangan khawatir kami akan bersikap kasar. Melihat wajah jelek mereka, Lin Mo hanya menggelengkan kepalanya ringan. Anda terlalu banyak berpikir, bahkan jika Tuan Jiang benar, itu hanya akan menjadi hasil imbang. Selain itu, saya memuji Tuan Jiang bukan karena dia benar. Saya hanya mengagumi kemampuannya menebak, ekspresi Jiang Lao tiba-tiba berubah. Itu tidak masuk akal, Lin Mo. Jika kamu mengatakan aku hanya menebak, tunjukkan saja buktinya. Benda ini adalah bunga merah darah utara. Lin Mo menghela nafas ringan dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya Tuan Jiang tidak akan menitikkan air mata sampai dia melihat peti mati itu. Paman Zhang, pergi dan bawakan buah plum merah dari rumah sakit kita. Tunggu sampai dia selesai. Di sampingnya, Zhang Gong, yang wajahnya memerah karena kesakitan, berlari cepat. Saat ini, ketiga tetua merasa tidak enak. Setelah diingatkan oleh Lin Mo, mereka langsung bereaksi. Pantas saja mereka merasa benda ini tampak familiar pada awalnya. Saling memandang, ketiga tetua hanya ingin pergi secepat mungkin. Tapi di depan para murid, ada begitu banyak penonton di sekitar. Mereka telah dipanggang di atas api. Tidak lama kemudian, Zhang keluar sambil membawa pot bunga plum merah cerah. Dan pada cabang jantan tumbuh bunga plum berwarna merah cerah dan lebat. Hei, aku tidak tahu kenapa tahun ini, bunga plum merah sangat indah. Sebaiknya ketiga tetua mencicipinya bersama-sama. Setelah mengatakan ini, Zhang Gong meletakkan seluruh pot bunga plum di depan semua orang. Dan bunga plum itu begitu mempesona di mata ketiga tetua. Segalanya telah menjadi seperti ini, hasilnya sudah terlihat jelas. Tetua ketiga juga tersipu malu, merasa marah sekaligus malu. Pada saat ini, Tuan Jiang juga mengarahkan pandangan kesalnya kepada pemimpinnya, Tuan Feng. Jika dia tidak memperingatkannya sejak awal, dia tidak akan tersesat. Dan ditatap oleh Tuan Jiang seperti ini, Dokter Tiongkok kuno, Feng, tidak tahu harus berpikir apa untuk beberapa saat. Dia hanya bisa berbicara kepada Lin Mo dengan marah. Lin Mo, beraninya dia berbohong kepada kita. Lin Mo tersenyum menghina. Pembohong, Tuan Feng, Anda benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi seiring hidup Anda. Kalian bertiga adalah dokter paling terkenal di Panyang. Hanya satu kalimat dari Junior ini dapat membuat Anda menonjol. Bahkan kelopak bunga-plum bunga dan obat-obatan herbal dipisahkan. Apakah kamu bingung? Haha, ini benar-benar konyol. Lin Mo menyelesaikan. Orang-orang yang menonton juga mulai menunjuk dan menunjuk. Cih, kupikir San Lao sangat kuat, tapi ternyata itu hanya bantal bersulam. Kamu bahkan tidak tahu farmakologi paling dasar, dan kamu mengganggu pembukaan klinik medis orang lain. Titik, Dr. Tiongkok, bah, siapa yang akan melakukannya di masa depan? Mengapa kamu tidak buru-buru menemui dokter di sana? Jika kamu bahkan tidak bisa membedakan jamu, bukankah kamu sedang mencari kematian? Mendengar itu berbisik di sekelilingnya. Wajah Tuan Feng menjadi gelap, dan setelah mendengus dingin, dia melambaikan lengan bajunya. Huh, hubungan Lin Mo hari ini telah diselesaikan. Hari-harinya panjang, tunggu saja aku, ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan memimpin murid-muridnya untuk pergi bersama. Namun, dia bahkan tidak menunggu sampai dia mengangkat kakinya. Di belakangnya, Lin Mo tiba-tiba menghentikannya. Tunggu sebentar, Tuan Feng, Tuan Feng mengerutkan kening dan berbalik. Mengapa masih ada yang salah? Setelah dipermalukan oleh Lin Mo, nada suaranya tiba-tiba menunjukkan ketidaksabaran yang mendalam. Lin Mo tidak memperhatikan, hanya tersenyum dan mengeluarkan setumpuk resep yang panjangnya lebih dari satu kaki. Maaf, Tuan Feng, tolong lihat apakah ini dari tangan Anda. Melihat benda ini, ekspresi marah Tuan Feng yang awalnya langsung berubah menjadi panik. Setelah menggelengkan kepalanya, dia dengan cepat menyangkalnya. Saya tidak menulis ini dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kejadian ini membuat semua orang semakin bingung. Menghadapi penolakan Tuan Feng, Lin Mo menatap. Mengapa, Tuan Feng, apakah Anda berani melakukannya atau tidak? Saya tidak tahu, apakah Anda masih ingat ibu mertua dan menantu perempuan keluarga Yang? Saat Lin Mo mengucapkan kata-kata ini, Sujiajia berjalan mendekat mendukung ibu mertuanya. Tuan Feng, Dokter Ajaib, saya sudah lama tidak bertemu Anda, tetapi Anda masih mengingat kami. Pada saat ini, ketika Feng Lao melihat mereka berdua, dia merasa seolah-olah dia melihat hantu di dalam siang hari bolong. Kaki tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Bukankah ibu yang ini seharusnya sudah lama meninggal? Resep yang saya resepkan mulai mengandung bahan lain. Mengapa mereka masih hidup di bawah segala macam pemikiran rumit? Tuan Feng merasa dunia berputar. Jika bukan karena penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat dari murid di belakangnya, yang melangkah maju untuk membantunya, dia akan terjatuh ke tanah. Mereka yang membunuh akan selalu dibunuh. Saat ini, Lin Mo tidak tanggung-tanggung. Dengan mata dingin dan sedikit niat membunuh, dia berbicara perlahan. Ibu yang jelas-jelas menderita TBC, tapi kamu berani meresepkan kulit kayu kuning, biji hitam, dan bunga biru yang merupakan obat sakit paru-paru. Apa niatmu? Teriak Lin Mo lantang. Tuan Feng yang linglung menggelengkan kepalanya dengan panik dan menyangkal. Saya tidak melakukannya. Anda memfitnah saya. Anda memfitnah saya. Haha, fitnah, Tuan Feng, Anda benar-benar berani mengatakan ini. Anda menjualnya kepada ibu yang dengan harga beberapa kali lipat, jadi saya akan memperlakukan Anda sebagai orang yang gila uang. Tapi kamu tidak boleh melakukannya. Kamu benar-benar menambahkan buah salak ke dalamnya. Kamu pantas mati. Mendengar ini, orang yang lewat di buluan dan murid di belakang San Lao semuanya mengubah pandangan mereka, ekspresi. Bahkan orang awam yang belum paham pengobatan herbal pun mengetahuinya. Buah salak ini merupakan racun yang khusus digunakan untuk membunuh serangga dan tikus. Bahkan saat ini, Tuan Feng masih menolak mengakuinya dan berdebat dengan putus asa. Lin Mo, kamu berbicara omong kosong. Aku tidak melakukan itu. Melihat ini, Lin Mo tidak repot-repot berbicara. Tulisannya hitam putih, dan namamulah yang tertera di resepnya. Kamu masih ingin menyangkalnya. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan setumpuk resep langsung ke wajah yang terakhir. Kalau bukan karena melihat resep yang dikeluarkan Sujiajia, Lin Mo tidak menyangka sebagai seorang dokter, hatinya bisa begitu gelap. Itu hanya soal kegembiraan dan kebingungan, yang paling menjijikan adalah dia sebenarnya ingin membunuh orang dan membungkam mereka. Hatinya bisa dibunuh saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup, dan kertas kuning beterbangan di langit dan tersebar di mana-mana. Lihatlah tanda tangan Tuan Feng di resepnya, semua orang juga sangat marah. Tanpa diduga, Tuan Feng, yang biasanya dihormati oleh orang lain dan berspesialisasi dalam merawat keluarga kaya, ternyata adalah seorang dokter yang berhati hitam. Sebagai pendamping dan murid, mereka tidak pernah mengharapkan guru yang biasanya mereka hormati. Dia sangat berhati kejam. Sementara itu, semua orang memandang Tuan Feng dan mata mereka menjadi dingin. Di bawah api yang hebat, Feng Lao tiba-tiba merasakan tenggorokannya mencurigakan. Engah, setelah mengeluarkan seteguk darah, wajahnya langsung menjadi gelap. Wajah aslinya yang energi tiba-tiba tampak sangat tua. Dan penampilannya tidak mendapat simpati semua orang. Hanya saja kejahatan diberi pahala. Tuan Feng membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Namun ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menelannya kembali. Saat ini, yang ada hanya penyesalan yang tak ada habisnya di hatinya. Jika dia mengetahui hal ini, seharusnya dia tidak mendengarkan nasihat wanita itu. Anda tidak boleh terobsesi dengan uang, dan Anda tidak boleh memprovokasi Lin Mo ini. Saya menyesalinya. Perlahan emosi negatif menyerbu pikiranku. Begitu kesadarannya tenggelam, Feng mengalami koma. Hahaha, ini balasannya, dia pantas mendapatkannya. Dokter berhati kejam seperti itu pantas disambar petir. Sial, dokter macam apa dia? Dia hampir menjadi bajingan. Pan yang adalah salah satunya, itu hanya lelucon. Jika kamu tidak memiliki keterampilan apapun, kamu tahu cara menyakiti orang. Dia dimarahi oleh semua orang. Murid-murid di belakang Tuan Feng buru-buru melarikan diri kesini dengan tuan mereka di punggung mereka, dengan sedih. Selama ada dua lelaki tua lainnya, mereka hanya akan merasa tidak aman. Dia membawa murid-muridnya dan melarikan diri bersama Tuan Feng di bawah omelan marah orang yang lewat. Tuan Lin, mereka belum menguangkan taruhan mereka. Melihat ke belakang mereka saat mereka pergi karena malu. Zhang Gong mengingatkannya, Lin Mo menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Tidak masalah, mereka masih ingin kehilangan muka. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan mendatangi Yang Mu dan Chen Jiajia. Bibi, kakak ipar, aku sudah melunasi hutangmu. Setelah tubuhnya pulih, ibu yang tampak jauh lebih baik. Memegang tangan Lin Mo, wajahnya penuh rasa terima kasih, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, para penonton tiba-tiba mulai mencemoh. Bos Lin, tiga hari konsultasi gratis yang Anda sebutkan, bisakah Anda memulainya sekarang? Tentu saja, sama-sama, dia berkata kepada Lin Mo. Sekelompok orang membentuk antrian panjang dalam sekejap. Dan berita di sini dengan cepat menyebar ke seluruh Pan Yang. Untuk sesaat, Pan Yang, ketiga tetua yang awalnya menyendiri dan menyendiri, tiba-tiba menjadi seperti tikus yang menyeberang jalan. Sebaliknya, setelah bos Zilin Tang menghancurkan ketiga tetua, dia menjadi api total. Setelah mendapat kabar tiga hari konsultasi gratis. Sejumlah besar orang datang setelah mendengar berita tersebut, dan seluruh aula Zilin dipenuhi orang. Sudah waktunya bagimu untuk berhenti merokok. Jika kamu terus melakukan ini, kamu tidak hanya akan batuk. Di masa depan, tumor akan tumbuh di paru-parumu, dan semuanya akan berakhir. Perintah Lin Mo setelah mengambil kembali jarum perak itu. Pasien yang berdiri di ranjang rumah sakit itu duduk dan segera menarik napas dalam-dalam. Dokter Lin, Anda sungguh luar biasa! Saya sudah menderita batuk ini selama hampir lebih dari setahun. Saya tidak menyangka penyakit ini dapat diatasi oleh Anda hanya dengan beberapa suntikan. Lama sekali, oke, ingat, patuhi saja apa yang saya katakan. Itu perlu, saya akan segera berhenti merokok setelah saya kembali. Terima kasih, dokter Lin. Dengan penuh kegembiraan, pasien keluar dari ruang rumah sakit dengan gembira. Setelah berurusan dengan pasien terakhir hari itu, Lin Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak meregangkan tubuhnya, dan semua tulang di tubuhnya bergetar. Sambil menggosok keningnya yang bengkak, dia mendonga dan melihat bulan cerah sudah tinggi di langit. Jam berapa sekarang? Ini sudah setengah lewat tengah malam. Setelah meletakkan bubur nasi di sebelah Lin Mo, Su Bansia mengeluh dengan ekspresi menyalahkan di wajahnya. Kamu hanya mencoba menyalahkan diri sendiri, jangan biarkan pasien jatuh dulu sebelum pasien sembuh. Lin Mo menggaruk bagian belakang kepalanya, menunjukkan mulut penuh gigi putih besar, dan kembali dengan senyuman. Ini klinik pengobatan Tiongkok pertama atas nama saya. Tentu saja harus dijalankan dengan baik. Ngomong-ngomong, Bibi, di mana Su Jiajia dan Paman Zhang? Mendengar ini, Su Bansia tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. Apa menurutmu mereka semua menginginkan hal yang sama denganmu? Mereka mempertaruhkan nyawa. Setelah hari yang sibuk, aku meminta mereka istirahat dulu. Dengan senyum sedih, Lin Mo mengemasi barang-barang di atas meja. Oke-oke, aku tahu aku salah, aku akan istirahat. Ketika toko tutup dan lampu di seluruh pusat kesehatan padam. Di tempat jalan berbelok, dua sosok hitam perlahan keluar. Di depan, gadis itu memandang Zilin Tang dan mengerutkan kening. Paman, menurutmu orang ini adalah orang yang kita cari. Di belakang gadis itu, matanya membelalak, katanya acuh tak acuh. Mungkin tidak, tapi itu hanya tiga dokter sampah. Di dalam aliansi medis, Anda dapat menangkap banyak dari mereka kapan saja, dan menurut. Berita, orang itu seharusnya sudah tiba di dua provinsi di Vietnam Selatan. Ini, gadis itu menggelengkan kepalanya ringan. Orang-orang kita hampir membalikkan keadaan. Tidak ada berita tentang orang itu sama sekali. Petik dua petik dua. Lupakan saja, mari kita tanyakan pada Yin Tianbao dalam beberapa hari. Jika belum ada berita tentang orang itu, kita akan langsung pergi, Kyoto. Kata-kata itu jatuh. Pria yang marah di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan mulutnya. Tidak apa-apa, berita di sini didaku diblokir, dan sulit mendapatkan berita dari Tiongkok. Saya tidak terbiasa, jadi saya akan pergi ke Kyoto sendiri. Terima kasih, Paman. Terima kasih, semuanya. Kita adalah keluarga. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berbalik dan menghilang ke dalam malam. Keesokan harinya, manfaatkan melonjaknya popularitas Zilin Tang. Lin Mo hanya mengirimkan pengumuman perekrutan. Apakah Zilin Tang merekrut dokter dan pekerja magang? Mari kita lihat, mereka berusia di bawah 20 tahun dan di atas 12 tahun. Tidak ada batasan untuk bakat. Siapapun dengan pikiran murni dan kemauan kuat akan melakukannya. Saya Chao, keluarga ku, tidak bisakah Xiaobao melakukannya? Setelah membaca pengumuman, seorang wanita parubaya segera meninggalkan staff. Kemudian semakin banyak orang bergabung dengan tentara untuk mencari bayi. Tunggu sampai rumah sakit buka kembali. Lin Mo juga kaget dengan pemandangan di depannya. Dibandingkan kemarin, hari ini lebih banyak orang yang datang. Di depan puskesmas, jalanan sudah dipenuhi orang dari awal hingga akhir. Beberapa tidak sabar menunggu konsultasi Lin Mo. Beberapa dari mereka menggendong anak mereka dengan penuh harap, bersiap melamar pekerjaan. Apa yang terjadi? Lin Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan kaget ketika dia melihat ini. Zhang Gong menjelaskan di samping. Tuan Lin, Anda mengalahkan ketiga tetua kemarin dan mengungkap wajah asli Tuan Feng. Seluruh pan yang mengetahuinya. Petik 2 Selain itu, setelah konsultasi gratis kemarin, semua pasien memberikan tanggapan yang sangat baik. Mereka semua mengatakan bahwa Anda adalah seorang dokter ajaib, setelah malam fermentasi. Seluruh kota dikabarkan bahwa Anda adalah dokter ajaib nomor satu di Paniang. Jadi, itu dia. Setelah berbicara, Zhang Chong menunjuk ke pintu dan mengangkat bahu tanpa daya. Lin Mo, cerobos sekali, berapa lama saya harus sibuk dengan kerumunan wuyang-wuyang ini. Namun, haku telah dicoret, dan pemberitahuannya dipasang di luar gerbang. Saat ini, Lin Mo hanya bisa gigit jari dan mendorong ke depan. Sisi lain, rumah keluarga Yin, setelah menerima undangan Yin Tiambao. Setelah Lu Ye Lang menyelesaikan pekerjaannya, dia segera bergegas. Saudara Tiambao, angin macam apa ini? Anda benar-benar mengundang saya ke rumah Anda. Setelah mengatakan itu, Lu Ye Lang melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk meninju bahu yang terakhir. Dan Yin Tiambao juga melawan dengan cara yang sama. Setelah kedua pihak menyapa, mereka tertawa terbahak-bahak. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan, kamu sibuk berurusan dengan kamar dagang. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku karena tidak mencarimu? Mengikuti keluhan Yin Tiambao, Lu Ye Lang berkata haha dan menanganinya. Saya tidak dapat menahannya. Sebagai presiden kamar dagang, saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Oh, ngomong-ngomong, dalam perjalanan ke sini, saya mendengar bahwa klinik pengobatan Tiongkok baru telah dibuka di jalan selatan. Saya mendengar bahwa ketiga tetua semuanya melipat itu ada di tangan mereka. Berbicara tentang orang-orang ini, senyum Yin Tiambao tiba-tiba berubah suram. Ketiga makhluk abadi tua ini hanya sekedar nama seharusnya dikuburkan lebih awal. Mereka tidak dapat menjaga diri mereka sendiri dengan baik, tetapi mereka ingin mengganggu tatanan industri medis Panyang. Dia menjadi semakin marah ketika menyebutkan masalah ini. Jika makhluk abadi tua ini tidak masih ada di sini, saudara lu dan saya akan menyatukan seluruh Panyang. Ini tidak akan kacau seperti sekarang, menanggapi kata-kata Yin Tiambao. Lu Yelang juga tampak tidak senang. Saudaraku, kamu benar. Sangat disayangkan meskipun makhluk abadi tua ini tidak kompeten. Reputasi mereka masih tinggi, jadi kita tidak bisa mengambil tindakan secara langsung. Lupakan saja, tidak mudah bagi kita berdua bersaudara untuk berkumpul sekali. Jangan sebutkan ini, saya senang, datang dan pergi. Setelah mengatakan itu, dia mengambil gelas anggur dan mendentingkannya dengan Yin Tiambao. Dia meminumnya dua kali berturut-turut, dan alkohol panas mengalir ke seluruh tubuhnya. Setelah menarik nafas berat, suasana hati yang awalnya tidak bahagia langsung membaik. Kali ini, Lu Yelang juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, aku tahu kamu khawatir, dan sepertinya kamu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Datang dan bicaralah padaku, dan aku berjanji akan menyelesaikan semuanya untukmu. Yin Tiambao menghela nafas terlebih dahulu, lalu mengerutkan kening dan berkata. Masalah ini ada hubungannya dengan Lin Mo, sejak anak ini datang ke Panyang, dia selalu menentangku di mana-mana. Setelah sekian lama, Yin Tiambao menceritakan semuanya dengan lengkap. Karena ini, saudaraku, aku kehilangan banyak uang. Pada saat yang sama, aku kehilangan banyak bawahanku. Setelah mengatakan ini, dia mengambil gelas anggur dengan frustrasi dan meminumnya dalam satu tegukan. Lu Yelang, yang berada di seberangnya, juga mengerutkan kening setelah mendengar keseluruhan prosesnya. Memang sulit menghadapi pemuda dengan status, latar belakang, dan kekuatan luar biasa. Membunuh dan tidak bisa membunuh, bergerak dan tidak bisa bergerak. Tentu saja sulit untuk mengatasinya, dan itu relatif. Setelah Lu Yelang menepuk bahu sang pembuat, dia mengungkapkannya dengan berani. Saudaraku, kamu tidak perlu khawatir, aku sudah menyelesaikan masalah ini untukmu. Bukankah dia, Lin Mo, ingin berkembang di depan serigala lamaku, aku bahkan tidak bisa membuatnya melompat. Sampai saat ini, alis yin tiambau perlahan-lahan saya sedikit rileks. Kalau begitu, itu terlalu merepotkan, saudaraku. Saat dia mengangkat cangkirnya, suara benturan keras bergema di seluruh ruangan. Kata-kata tersebut dibagi menjadi dua bagian. Lin Mo, yang sangat sibuk saat ini, belum tahu bahwa dia sedang menjadi sasaran. Setelah sibuk sepanjang pagi dengan Zhang, setelah semua anak yang datang melamar di saring satu persatu, akhirnya tersisa 42 orang. Awalnya, Lin Mo sebenarnya hanya berencana merekrut 10 orang dan itu sudah luar biasa. Namun, kata-kata buruk Zhang Gong mengungkap niat Lin Mo untuk melatihnya secara pribadi. Rombongan orang tua langsung meledak, dia terus memohon pada Lin Mo untuk membuka lebih banyak tempat. Tidak dapat menahan penguntitan, mereka, saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Lin Mo akhirnya menerima 42 orang. Orang tua yang seperti serigala dan harimau itu pergi begitu saja sambil mengumpat. Tentu saja, semua kata-kata itu merupakan peringatan bagi anak-anaknya. Rombongan anak-anak yang baru masuk begitu ketakutan hingga gemetar. Tentu saja, ada juga beberapa remaja lanjut usia yang telah mempelajari keterampilan medis selama beberapa tahun. Meskipun keterampilan medisnya tidak terlalu baik, tapi Lin Mo tidak menyangka bahwa tempat seperti kota panjang bisa menumbuhkan para jenius medis. Semuanya tetap perlu diolah sendiri, yaitu cara raja. Sore harinya ada waktu konsultasi gratis, melihat antrian panjang yang tak ada habisnya. Lin Mo merasa lelah secara mental dan fisik. Saat ini, dia tidak tahu apakah harus menyalahkan atau berterima kasih kepada ketiga tetua karena membuat reputasi Zilin Tang begitu terkenal. Paman Zhang, kamu akan bertanggung jawab merawat beberapa anak di sore hari. Meskipun mereka tidak mengerti apa-apa sekarang, kamu dapat membiarkan mereka melakukan lebih banyak tugas dan bertanggung jawab untuk mengangkut resep dan obat-obatan. Adapun kenam anak itu dengan pengalaman medis, ikuti saja, tetaplah bersama saya. Dengan cara ini, di satu sisi, masalah kekurangan tenaga kerja bisa diatasi. Di sisi lain, kelompok anak-anak yang belum memulai ini juga bisa mendapatkan lebih banyak pengetahuan medis. Setelah memberikan instruksi, Lin Mo bahkan tidak bisa makan. Kalian berenam mengikutiku, kalian akan mulai di sisiku nanti. Ingatlah untuk berbicara lebih sedikit dan lebih banyak mendengarkan. Seberapa banyak yang bisa kalian pelajari tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Setelah ke-6 anak itu mengangguk patuh, Lin Mo membawa mereka ke ruang konsultasi tanpa henti. Saat mendiagnosis suatu penyakit, berhati-hatilah agar tidak terburu-buru. Seringkali gejala beberapa penyakit serupa dan mudah salah diagnosis. Jadi, Anda harus bersabar, penuh perhatian, dan berhati-hati. Panas dalam terutama terwujud dalam sesak nafas, sesak nafas, dan lapisan lidah putih. Namun perlu diperhatikan bahwa panas dalam dibagi menjadi panas lembab internal dan panas defisiensi internal. Klasifikasi yang berbeda memiliki gejala yang berbeda. Saat mengukur denyut nadi, beberapa pasien mungkin denyut nadinya lemah karena kondisi fisiknya. Selamat, saudari, saya hamil. Selama konsultasi, Lin Mo memeriksa kasus-kasus sebenarnya. Dengan menggunakan metode melihat, mendengar, mendengarkan, dan memahami. Seluruh proses mulai dari diagnosis awal, diagnosis, resep, dan pengobatan selanjutnya dijelaskan dengan sabar. Dengan keterampilan medisnya yang luar biasa, Lin Mo selalu berhasil dan menyederhanakan kerumitan dalam menangani berbagai kondisi. Meski memperlambat waktu konsultasi, namun, keterampilan medis ke enam siswa tersebut meningkat dengan pesat. Setelah sibuk dua hari terakhir, pada hari terakhir konsultasi gratis, antriannya jauh lebih sedikit. Sibuk sampai siang hari, murid San Lao tiba-tiba datang ke toko setelah menguangkan taruhan kemarin. Dia melarikan diri ke sini dengan tergesa-gesa. Setelah membaca beberapa dokumen dan materi, Zhang tampak bahagia. Hei, bukankah ini gedung asosiasi medis atas nama ketiga tetua? Ku dengar mereka awalnya berencana menggunakannya sebagai markas asosiasi medis panjang. Tanpa diduga, mereka membuatkan gaun pengantin untuk Tuan Lin. Lin Mo meliriknya, dan hatiku juga bergerak. Dia telah merencanakan sebelumnya untuk menyiapkan perusahaan pemasok ramuan obat untuk Lin Zitang miliknya. Sekarang bangunan tersebut telah dikirim ke depan pintu kami, hal ini menambah banyak bantuan pada rencana ini. Memikirkan hal ini, setelah dia selesai menangani pasien terakhir di pagi hari. Berbalik, saya menemukan ibu mertua dan menantu perempuan dari keluarga yang. Bibi, saya berencana untuk memulai perusahaan bahan obat. Seperti yang Anda ketahui, Jamu memiliki persyaratan kendali mutu yang sangat ketat. Petik dua petik dua. Dan saya tidak punya waktu untuk mengelolanya sendiri, jadi saya tidak merasa nyaman menyerahkannya kepada yang lain. Jadi saya berpikir untuk membiarkan adik ipar saya, tolong bantu saya menempatkan perusahaan jamu atas nama kakak ipar saya. Biarkan adik ipar saya menjadi ketua perusahaan dan membantu mengelola perusahaan. Mendengar ini, ibu yang tidak mengungkapkan pendapat apapun. Su Jia Jia langsung menolak, Tuan Lin, saya bahkan belum pernah bekerja untuk seseorang selama sehari. Bagaimana saya bisa mengelola perusahaan dengan baik? Tidak, tidak, tidak. Dalam hal pekerjaan bertani, dia melakukan pekerjaannya, dan tangan serta kakinya lebih gesit daripada kebanyakan pria. Namun jika dia diminta untuk mengelola perusahaan, dia akan buta total dan tidak bisa membedakan antara timur, barat, dan utara. Lin Mo berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, saya meminta manajer profesional untuk datang pada saat itu. Kaka ipar, Anda hanya perlu memeriksa apakah pekerjaan mereka serius dan apakah pekerjaan pemeriksaan kualitas sudah dilakukan. Setelah dia selesai berbicara, istrinya Su Bansia juga membantu membuju. Iya, Jia Jia, mengelola sebuah perusahaan kedengarannya sulit, tetapi sebenarnya sangat sederhana. Saya bertanggung jawab untuk mengelola grup Guangyang Su kita, lihat saya sekarang. Setelah mengatakan itu, dia membuka tangannya dengan mudah dan terlihat nyaman dan tidak melakukan apapun. Namun meski begitu, Su Jia Jia masih terlihat ragu-ragu. Bansia, kalau begitu, kenapa kamu tidak mengambil tanggung jawab? Aku benar-benar tidak pandai mengelola perusahaan. Su Bansia terkekeh, Lin Mo dan aku akan pergi ke Hanoi dan Vietnam Selatan sebagai perhentian kami berikutnya. Masih banyak hal yang menungguku untuk membantu Lin Mo di sana. Bantu saja aku, kami tidak akrab satu sama lain dipanyang. Dibawah persuasi bersama pasangan. Setelah sekian lama, Su Jia Jia setuju dengan ragu-ragu. Pada saat ini, Lin Mo dan istrinya saling memandang dan diam-diam menghela nafas lega. Apa yang tidak diketahui Su Jia Jia adalah bahwa Lin Mo sebenarnya berencana memberikan seluruh perusahaan obat kepadanya. Tentu saja, Lin Mo tidak mengatakan apapun tentang ini. Jika tidak, Su Jia Jia tidak akan pernah menyetujui apapun. Setelah ini selesai, Lin Mo segera menghubungi Song Zilan, yang berada jauh di Kyoto, dan mengatur dana serta personel manajemen profesional. Menjelang sore, rumah sakit tidak lagi sesibuk dua hari sebelumnya. Lin Mo hanya menyerahkan tugas melakukan konsultasi medis kepada Zhang Chong. Dia sendiri membawa istrinya dan Su Jia Jia ke gedung perkantoran San Lao yang baru dibangun. Sedangkan untuk siswanya, mereka diatur untuk membantu Zhang Chong, dan mereka sudah belajar menghafal ilmu dasar farmakologi. Berkendara ke pusat kota, seluruh gedung kantor yang kosong muncul di depan Lin Mo dan rombongannya. Bangunan ini memiliki total 13 lantai, setiap lantai berukuran sekitar 1000 meter persegi. Memang tidak besar, tapi sebagai perusahaan jamu lengkap, yang tersisa hanyalah hiasan. Setelah kunjungan singkat, Lin Mo langsung mengumumkan. Di satu sisi, ada tender untuk perusahaan dekorasi gedung tersebut. Di sisi lain, pihaknya merekrut perusahaan kooperasi. Namun, begitu pengumuman ini keluar, rasanya seperti batu yang tenggelam ke laut. Setelah berkeliling gedung, Lin Mo meminta istrinya untuk membawa Su Jia Jia kembali bersamanya. Dan dia datang sendirian ke gedung pabrik yang ditinggalkan di pinggiran kota. Setelah beberapa hari transformasi, pabrik saat ini telah diberi tampilan baru dan menjadi rumah baru dari penjaga cadangan Habayashi. Benar, itu Habayashi Wei. Ini adalah rencana Lin Mo yang telah lama direncanakan. Hal ini belum pernah diterapkan di Guangyang dan Kyoto sebelumnya. Di satu sisi, hal ini disebabkan oleh kendala kekuatan-kekuatan besar. Di sisi lain, tidak ada kesempatan dan tenaga untuk melaksanakan rencananya. Sebelum datang ke Provinsi Dakulian, Guru Bai Lao juga menganalisis situasinya bersamanya. Jika Anda ingin membangun kekuatan Anda sendiri, Anda harus memiliki organisasi yang dapat dipercaya dengan efektivitas tempur yang tinggi untuk mengatasi hambatan bagi Anda. Sekarang rencana ini perlahan dilaksanakan oleh Lin Mo. Setelah Lin Mo masuk, Kapten Chen dan anggota timnya memberikan pelatihan fisik kepada para remaja ini. Percepat langkahnya, masih ada tiga kilometer. Setelah berteriak, tim Chen dengan cepat berjalan menuju Lin Mo. Setelah kedua belah pihak mendekat, Lin Mo bertanya dengan prihatin. Kapten Lin, terima kasih atas kerja kerasmu. Bagaimana bakat anak-anak ini? Petik 2 Kapten Chen yang mengenakan pakaian formal juga mengangguk puas. Mereka memiliki dasar yang baik. Setelah beberapa hari budidaya dan pelatihan dasar, potensi mereka telah berkembang sepenuhnya. Namun, perlu beberapa waktu untuk mengetahui berapapun berat mereka. Tunggu sampai dia selesai, Lin Mo pun mengalihkan perhatiannya ke kelompok remaja jogging. Lebih dari delapan ratus orang yang wajahnya awalnya tidak berwarna kini berubah menjadi sangat terkejut. Di balik keringatnya, dia penuh vitalitas awet muda. Itu benar. Kapten Lin telah bekerja keras akhir-akhir ini. Petik 2 Petik 2 Tuan Lin, ini hanya pekerjaan bawahan. Ini tidak bisa dikatakan sebagai kerja keras. Petik 2 Setelah mengatakan ini, Kapten Chen membungkuk dan memberi hormat. Dedikasinya terhadap tugasnya bukannya tanpa motif egois. Meskipun usianya baru 40 tahun, masa pembatasannya akan segera berakhir. Setelah kepemimpinan baru Wu Meng selesai, ia juga akan menghadapi pilihan untuk meninggalkan pekerjaannya atau dipindahkan. Jika ditempatkan sebelumnya, dia hanya menerima barang-barang yang datang. Tapi sekarang, setelah mendapat pencerahan dari orang yang lebih tua, dia melihat cara baru. Itu adalah Lin Mo, pemuda berbakat yang telah menjadi kepala utusan Zinyu di usia muda. Itu sebabnya Kapten Chen berusaha sekuat tenaga untuk membawa beberapa orang kepercayaannya untuk menemani Lin Mo ke Provinsi Daku. Itu untuk kekuatan mengikuti naga tentu saja kedua belah pihak diam-diam mengetahui hal ini. Setelah menonton sebentar, Lin Mo berbalik dan pergi. Kemudian dia pergi ke perusahaan pertambangan si Jiao. Meskipun kepribadian uang Xiao Chun agak tidak selaras. Namun efisiensi kerjanya cukup bagus, dan itu akan beroperasi penuh dalam beberapa hari. Semuanya berjalan lancar, dan Lin Mo merasa lega. Namun ketika dia kembali ke rumah pada malam hari, Istri saya memang sedang duduk di depan komputer dengan wajah cemberut. Ada apa? Ada apa denganmu? Dia berjalan di belakang Bansia. Lin Mo membungkuk dan mengulurkan tangan, memeluk istrinya, dan bertanya dengan lembut. Su Bansia mula-mula menunjuk ke komputer, lalu menjawab dengan tidak senang. Informasi penawaran kerjasama sudah kami umumkan sejak siang hari, sampai saat ini. Kami belum mendapat balasan apapun. Kalau kerjasama, tidak akan ada yang memperhatikan. Itu wajar. Lagi pula, kami adalah perusahaan baru. Tapi penawaran dekorasi ini, jika tidak ada yang membalasnya, ada sesuatu yang tidak normal. Menurut Akal Sehat, untuk proyek sebesar gedung perkantoran, perusahaan dekorasi harus bergegas menjadi yang pertama melakukannya. Tapi sekarang situasinya belum ada yang merespon. Setelah mendengarkan, hanya Lin Mo yang tersenyum dan meremas bahu istrinya. Tidak apa-apa, serahkan saja masalah ini padaku. Ini hari yang melelahkan, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Setelah mengatakan itu, Lin Mo menundukkan kepalanya dan mencium kening istrinya. Lalu dia mendorongnya untuk beristirahat, tunggu sampai istriku naik ke atas dan masuk ke kamar. Lin Mo langsung menuju pintu dan menemukan Wang Laosan. Begitu dia masuk, Wang Laosan menebak tujuan Lin Mo. Tuan Zinyu, apakah Anda di sini untuk mengunjungi gedung kantor tetua ketiga yang baru dibangun? Sangat nyaman untuk berbicara dengan orang pintar. Setelah mengangguk, Lin Mo tidak sopan dan langsung duduk, menunggu kata-kata pihak lain selanjutnya. Saat Wang Laosan menuangkan teh untuk Lin Mo, dia mengedipkan mata pada orang kepercayaannya, Xiao Yin. Tunggu sampai yang terakhir mundur dan jaga area sekitarnya. Wang Laosan kemudian dengan sabar menjelaskan, saya tidak tahu cerita spesifik di dalamnya. Berita yang saya tahu adalah Lu Ye Lang telah mengeluarkan pesan untuk melarang properti Tuan Lin dalam segala aspek. Selain itu, masalah antara Anda dan keluarga Yin menjadi besar. Keributan beberapa hari yang lalu, ya. Seluruh Pan yang tahu bahwa Anda memiliki konflik dengan keluarga Yin, dan mereka takut pada keluarga Yin seperti harimau dan macan tutul. Jadi meskipun mereka punya niat, mereka tidak berani bekerja sama dengan Tuan, Lin. Setelah mendengar ini, Lin Mo mengerti apa yang sedang terjadi, sangat ingin. Setelah menyesap tehnya beberapa kali, dia bertanya dengan bingung. Siapa Lu Ye Lang ini? Orang ini adalah orang kaya di Panyang, dan dia juga presiden kamar dagang Panyang. Yang paling penting adalah dia dan Yin Tiambau adalah saudara dekat. Dia mendominasi dan mendominasi, dan seluruh kamar dagang itu semua kata-katanya. Di sofa, Lin Mo tersenyum dingin. Awalnya, saya berpikir bahwa saya akan mendapatkan pertemuan yang baik dengan Yin Tiambau setelah menyelesaikan apa yang saya lakukan. Tanpa diduga, dia melompat keluar lebih dulu. Kalau begitu, saya akan bersenang-senang dengannya. Terima kasih, Presiden Wang, untuk informasi. Saya akan kembali dulu. Setelah Lin Mo berdiri, Wang Lao San tiba-tiba mengingatkan. Tuan Lin, Anda harus berhati-hati selama periode ini. Lu Ye Lang ini kejam dan bertindak ekstrim. Meskipun dia tidak bersedia menyentuh Anda secara langsung, tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan sesuatu terhadap orang-orang di sekitarnya, kamu. Saya mengerti, terima kasih. Presiden Wang, setelah Pan yang tenang, setelah Pan yang tenang, Lin pasti akan menyadari apa yang dia janjikan kepada Anda. Setelah mengatakan itu, Lin Mo berjalan pergi dari sini. Wang Lao San, yang ditinggal sendirian dengan senyuman di wajahnya, terus dengan sopan berusaha membujuknya untuk tetap tinggal. Adapun Lin Mo, hanya berjalan di titik tengah. Berita buruk datang silih berganti. Pertama, Tim Chen menghubunginya dan mengatakan bahwa pemasok bahan cadangan secara sepihak telah melanggar perjanjian. Tidak ada lagi persediaan yang akan diberikan kepada mereka untuk dijual. Pada saat yang sama, berita datang dari Zhang bahwa ketika dia pergi membeli bahan obat, semua orang menghilang di balik pintu tertutup. Bahkan bagi Wang Xiao Chun, bahan pembantu penambangan yang telah dipesan sebelumnya tiba-tiba kehabisan stok dan tidak dapat dipasok tepat waktu. Heff, sepertinya orang-orang ini sangat efisien. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku, Lin. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Lin Mo menelpon-telepon Song Xilan lagi. Dini hari berikutnya, Lu Yelang yang berperut buncit datang ke ruang tamu dengan mengenakan piyama longgar dan wajah bahagia. Kemarin, seorang pria bertarung melawan tiga wanita, memaksa lawannya memohon belas kasihan setelah kalah. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih bangga. Di ruang tamu, Yin Tiambau telah menunggu lama sekali. Setelah melihat pengunjung itu, dia melangkah maju dengan kegembiraan di wajahnya. Saudaraku, ini luar biasa! Hanya dalam satu hari, semua pasokan industri Lin Mo terputus. Saat ini, dia harus segera bergegas, dihadapkan dengan pujiannya. Lu Yelang hanya tersenyum menghina. Seorang anak muda berani datang ke Pan Yang untuk memamerkan kekuatannya. Jika bukan karena dukungan dari aliansi bela diri, dia pasti sudah terkubur di bawah Pan Yang sekarang. Apa yang saya katakan itu benar? Saya benar, masih pintar dalam metodeku. Dengan cara ini, Lin Mo ini telah menjadi burung dalam sangkar. Bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk mencari tahu apa yang ada di tangan saudaraku. Setelah dijilat liar oleh Yin Tiambau, Lu Yelang merasa sedikit gembira. Haha, saudaraku, santai saja. Betapa cantiknya dia di jalan sebelum datang ke Lin Mo. Betapa menyedihkannya dia ketika aku memintanya keluar dari Pan Yang.